Intro Petenis terbaik Indonesia ini sempat menorehkan tinta emasnya di dunia tenis internasional. Sri Rahayu Basuki yang lebih dikenal dengan nama Yayu Basuki. Wanita kelahiran Yogyakarta tahun 1970 ini memang terlahir sebagai keluarga pencinta tenis. Menginjak usia 13 tahun, Yayu bergabung di sebuah klub tenis di Ragunan, Jakarta. Dengan bakat dan semangat yang dimiliki, ia berhasil menjuarai turnamen ITF pada tahun 1989. Tahun 1991, Yayu memenangkan kejuaraan tenis profesional di Pattaya, Thailand. Berkat prestasi tersebut, Yayu berhasil menggeser peringkatnya dari nomor 178 menjadi 27. Otomatis, ia masuk daftar 100 besar atlet tenis dunia versi Women's Tennis Association. Di tahun yang sama, Yayu Basuki menembus babak 8 besar di turnamen tenis bergensi, yaitu Wimbledon. Posisi peringkat dunianya melejit ke nomor 19. Serangan mendadaknya cukup membuat takut pemain kelas dunia. Sebut saja Anna Kurnikova, Iva Majoli, dan Martina Hingis. Bagaimana kisah petenis yang dijuluki Jaguar Asia ini meraih sukses? Bagaimana kisah petenis yang dijuluki Jaguar Asia ini meraih sukses? Petenis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Prestasinya internasional. Di samping saya, sekarang sudah hadir Mbak Yayu Basuki. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mas Suki. Mbak Yayu ini kan mengenal rakyat sejak usia 5 tahun. Itu rakyatnya lebih besar daripada badannya. Betul. Apa yang menjadi motivasi saat itu? Nyeret rakyatnya dulu. Apa yang menjadi motivasi saat itu? Motivasi saya waktu itu saya terus terang saja menyaksikan kakak-kakak saya yang sudah dilatih oleh ayah saya ya. Waktu itu kan ayah saya sendiri yang main tenis. Akhirnya pemain gitu? Enggak, ayah saya itu seorang polisi. Polisi. Cuma dulu itu kan rata-rata pejabat juga diwajibkan ya untuk main tenis gitu. Dari kebetulan kegebarannya main tenis. Kita anak-anaknya akhirnya diarahkan untuk main tenis gitu. Umur 5 tahun itu saya masih jadi bold girl-nya. Umur 7 tahun baru mulai diarahkan. Dalam arti kok kayaknya tiap siang itu ayah saya pulang dari kantor ketak-ketak-ketak di tembok. Tiba-tiba itu saya mukul sendiri dulu di tembok. Kan ada tembok. Terus lalu rumah saya sampingnya. Nah, di situ yang membuat ayah saya akhirnya mau melatih saya di usia saya waktu itu umur 7 tahun. Bener, rekod lebih besar dari saya sendiri, dari badan saya. Kan ada sosok-sosok yang berjasa ya terhadap Mbak Yayu. Itu selain orang tua, ada lagi gak yang lain? Pertama memang sosok-sosok yang berjasa ada pasti orang tua ya. Kedua ada yang saya anggap seperti ibu saya sendiri. Itu adalah Ibu Mingondo. Ibu Mingondo Wijoyo. Jadi beliau ngeliat saya, wah saya dianggap anak yang memiliki talenta lebih. Bayangin rakyatnya mungkin masih lebih besar daripada badan saya gitu kan, kecil. Tapi jangan salah, saya usia yang belum genap 11 tahun. Tapi saya juga bisa lolos main di pon melalui proses. Waktu itu memang kakak saya nomor satunya dari Jogja. Dia udah sampai ke nasional, udah otomatis lolos seleksi. Saya tadinya mau seleksi aja, mau diganjel sama salah satu pelatih. Tapi ada terus terang aja, waktu itu saya lupa nama beliau, kayaknya ketua di PRD di Jogja ya. Itu bilang, gak, gak, ini anak bagus, harus coba diikutkan seleksi. Nah, Ibu Ming juga melihat hal itu? Belum ini, sebelum Ibu Ming melihat saya. Pada saat seleksi, ternyata saya juara prosesnya kan. Saya juara di Jogja, otomatis saya menjadi pemain nomor 2-nya Jogja. Jadi bukan berarti saya lolos itu dengan sendirinya, enggak. Tapi melalui proses. Akhirnya Ibu Ming melihat pada saat ponnya. Saya waktu itu masih eranya Lita Sugiharto, Yolanda Sumarno, termasuk Susana mulai muncul ya. Jadi itu era mereka pada saat di atas. Saya udah membuat repot mereka. Saya udah, waktu itu rubber set sama Yolanda, rubber set sama Lita. Ibu Ming itu melihat potensi saya. Kalau cerita soal Ibu Ming, mungkin juga gak ada abisnya ya. Karena saya juga memang begitu, ya saya mau ngomong apa. Memang beliau salah satu yang sangat berjasa buat saya. Dan kebetulan, subhanallah banget, tadi saya kok denger kabar, ada informasi bahwa, saya ini kan selama ini gini mas. Saya selama ini tuh nanya. Maaf nih, agak emosi dikit. Saya selama ini tuh mencari-cari, gimana ya makam beliau, gitu. Akhirnya tadi ada informasi saya dapetin kok. Kayaknya selama ini doa saya tuh terkabul. Alhamdulillah sekali, akhirnya bisa tahu beliau dimakamin di mana. Di Madiun, saya pengen cari alamatnya. Karena memang pada saat beliau gak ada, waktu itu saya mesti ada di Jepang. Dan saya memang kerasa berat sekali, pada saat mau meninggalkan ya. Tapi kan beliau di rumah sakit PEL ini, saya masih ingat tuh. Berat, saya mau berangkat lagi ke Jepang. Beliau udah kondisinya berat, dan saya kok gak bisa, gak bisa nungguin di situ saya. Akhirnya pulang itu kayak keputus, saya sampai gak tahu di mana beliau dimakamkan. Dan itu saya coba nyari tahu, sampai ke kemenekpura, segala macam tuh sampai gak ada yang tahu, gitu loh. Jadi hari ini, Alhamdulillah malah di mana, di siaran ini saya malah akhirnya jadi tahu. Informasi yang di mana selama ini ingin saya dapatkan, gitu loh. Kalau seandainya, seandainya Bu Min masih ada, apa yang Mbak Yayuk pengen sampaikan? Pesan terakhir Tante, sebelum saya berangkat ke Jepang itu, beliau udah gak ngeliatkan kena gula kan soalnya. Pesan terakhirnya, yuk tolong ya lanjutkan cita-cita Tante, kamu bisa. Salah satu yang saya anggap pesan atau message itu adalah ragunan, sekolah ragunan, yang di mana mencetak atlet-atlet dunia, itu dari sana, kan beliau waktu itu yang pegang terus. Akhirnya ya, terus terang aja saya dan suami kita lanjutkan sekolah di ragunan sebagai kita pegang, kita sebagai pelatihnya di sana. Sampai sekarang? Suami saya sampai sekarang, pegang gitu. Itu salah satu saya pikir amanah. Saya pikir amanah dan pesan dari beliau untuk melanjutkan cita-cita beliau. Nah ini ada kisah menarik yang kami dapatkan ketika Mbak Yayuk bertanding ke Jepang. Itu kisah menariknya apa aja ya? Kita diberi tanggung jawab. Kita ini menjelang turnamen, menjelang Asian Games betulnya tahun 1986. Lalu asosiasi kita atau PLT itu hanya memiliki dana kan terbatas. Kan waktu itu negara, bantuan dana dari negara kan juga minim. Tapi gimana caranya kamu bisa survive satu bulan di Jepang dengan seribu dolar? Itu di sana saya mesti ngatur board and lodging-nya. Nah jadi hotel sama makannya seribu dolar itu buat sebulan. Saya mikir dong. Jepang mahal. Jepang mahal. Hotel aja semalam bisa seratus dolar lebih. Akhirnya saya berpikir, satu-satunya jalan yaitu dengan prestasi dong. Kalau kita, saya kebetulan kan dengan Susana waktu itu, kita adalah pasangan yang disegani di Asia. Kita sering nih juara terus satellite ya. Dengan juara waktu itu dapat hadiah satu orang kira-kira 350 dolar, 375 dolar. Jadi 650 dolar bagi 2. Itu kan bisa nambah pot perbendarain dalam arti bisa nambah pot untuk survive kan. Jadi saya mesti ngatur gimana caranya. Yang penting saya bisa sebulan berada di Jepang. Akhirnya mau gak mau mesti juara. Ya intinya kembali lagi pressure itu lagi tadi. Pressure membuat saya tantangan. Di situ akhirnya kita juga mesti kalkulasi. Saya kalkulasi betul, makan aja cari, cari aja ke stasiun-stasiun lah. Kalau stasiun itu kan makan dengan 800 yen, itu udah satu set. Tapi kalau kita makan di rumah makan tempat lain, kan mungkin satu jenis makanan 500 yen, itu bisa 1000 yen, mahal. Ini kita cari yang set, tapi yang penting bersih dan cukup gisinya. Itu yang kita coba otak-atik gitu. Jadi akhirnya mesti berpikir. Ini menarik ya. Jadi menjadi atlet bukan saja berpikir bagaimana menang, tapi juga bagaimana bisa bertahan hidup. Ini tepuk tangan dulu untuk Mbak Yayu. Sekarang kan Mbak Yayu menjadi anggota dewan di DPR. Dan itu sangat concern dengan buku-buku untuk anak jalanan. Kenapa itu? Karena saya berpandangan seperti ini. Mereka layak, mereka deserve ya. Mereka layak untuk mendapatkan sama apa yang kita dapatkan. Dalam arti baik mau pembelajaran, mau fasilitas. Mereka layak untuk mendapatkan hal yang sama dengan apa yang kita dapatkan. Dan saya percaya semua orang itu pintar. Asal kita mau. Dan semua orang itu bisa. Tergantung kemauan kita juga. Jadi dari situ saya memungkinkan semua untuk bisa mendapatkan fasilitas dan hak yang sama. Dan makanya paling tidak salah satunya dari buku-buku itu membuat kita lebih pintar. Kenapa? Karena kita mau membaca. Dari situ akhirnya mereka ingin berdua untuk menjadi seseorang. Menjadi siapa. Dan makanya saya tadi berpikir selalu positif. Walaupun anak jalanan, mereka itu adalah sama dengan kita. Dan mereka juga anak-anak pinter. Mereka juga anak-anak generasi penerus bangsa kita. Ini ada penanya dari studio boleh ya? Ya. Oke. Silahkan. Mengingat masa keemasan Mbak Yayu, Susi Susanti, dan kerabat lainnya. Apa pesan yang ingin Mbak Yayu sampaikan kepada generasi muda di dunia olahraga Indonesia saat ini? Terima kasih. Begini. Bahwa kadang-kadang kesempatan itu hanya terjadi sekali dalam hidup. Kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan pernah siasakan masa kejayaan kita atau kesempatan itu. Satu. Kedua, juga jangan pernah berhenti untuk mengasah diri kita untuk menjadi pinter. Karena saya yakin kita semua itu anak-anak cerdas, anak-anak pinter generasi penerus kita. Luar biasa. Tepuk tangan itu Mbak Yayu. Terima kasih banyak Mbak Yayu. Sudah berbagi inspirasi untuk kami. Wanita tangguh. Dengan sungguh-sungguh akhirnya lihat. Jatuh bangun, gak masalah. Ada halangan, gak masalah. Justru ini kesempatan untuk membuktikan sesuatu. Dia isi hari-harinya dengan prestasi, dia isi hari-harinya dengan belajar. Akhirnya prestasi nasional, internasional dia dapatkan. Kalau Mbak Yayu bisa, tentu insya Allah kita juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.